Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Pak Petanak Cedas semua kembali lagi di channel saya channel Petanak Cedas channelnya para petanak cedas oke kali ini saya akan membahas tentang penyebab cangkang telur tipis atau cangkang telur lembek itu penyebabnya seperti apa faktor-faktornya apa saja yang membuat telur itu bisa lembek dan nanti apakah dari faktor penyakit atau dari faktor suhu dan lindungan nanti kita akan bahas semuanya secara lengkap oke jangan skip-skip kita semua tahu ya bahwa sekarang ini musim ini masuk ke musim panas ya jadi suhu di mana siang hari itu panas sekali seperti ini saya sampai berkeringat seperti ini kalau nanti kalau malam itu bisa dingin sekali nah inilah yang membuat puyuh-puyuh kita ini sering stress ya atau mudah stress dalam keadaan stress seperti ini penyakit akan mudah masuk ya jadi teman-teman harus paling tidak harus tahu tentang keadaan dari rumah kandangnya jadi nanti kita yang akan kita bahas ini kita harus bisa mengelola suhu kandang jadi suhu kandang ini dikelola dengan baik umpamanya panas seperti ini kita kasih kipas juga nanti kalau malam mungkin bisa ditutup ya sebagian ya agar suhu yang di dalam kandang tidak terlalu dingin ya yang mengakibatkan nanti penyerapan kalsium juga waktu dingin itu tidak bagus ya apalagi ditambah lagi air pH air yang rendah ya pH air yang asam itu akan banyak faktor-faktornya nanti penyebabnya itu dari situ pada kondisi panas seperti ini puyuh akan cenderung penting ya atau megap-megap istilahnya jadi dia mengeluarkan banyak gas CO2 atau karbodioksida yang mana adalah gas itu sangat penting ya untuk pembentukan kalsium atau pembentukan dari kerabang telur itu sendiri jadi permasalahannya itu yang pertama kita harus lihat dari itu begini nanti juga kita lihat bentuk telurnya dulu bentuk telurnya itu mengandung kena penyakit atau tidaknya kena penyakit bakterial atau tidak nanti ada ciri-ciri khusus ya teman-teman nanti akan saya terlihatkan untuk mana yang stress ringan mana yang kena penyakit mana yang kurang mineral nanti kita akan bahas nanti saya akan kasih contohnya oke teman-teman ini adalah untuk sekedar contoh saja ya untuk jika teman-teman banyak menemukan telur seperti ini nanti akan saya jelaskan kalau teman-teman menemukan telur yang seperti ini ya ini kan tidak ada cangkangnya sama sekali ya kalau warnanya masih seperti ini ini sebenarnya masih tidak masalah ya ini hanya faktor stress ringan saja mungkin karena faktor suhunya yang berbeda-beda antara siang dan malam nah kalau yang seperti ini ini jelas dari dia ada ada faktor penyakitnya ya dari bakterial ya seperti ini juga ini bisa saja dari faktor bakterial kalau teman-teman kalau teman-teman tanya di facebook atau dimanapun pasti akan jawabannya kurang mineral nah kita kita lihat dulu apakah benar ini kurang mineral punya kita ini kalau pakan murni kan tidak mungkin kurang mineral jadi permasalahannya bukan dari pakan ya bukan dari mineral tapi memang dari faktor suhu lingkungan atau dari infeksi bakterial ya oke jika jika umpamanya kurang bisa ditambahkan mineralnya jika umpamanya cukup mineralnya ya tidak usah ditambah jadi kita nanti mainkan saja di pH air ya jadi untuk menghindari puyuh ini tidak dihidrasi nanti kita kasihkan bagging soda pada air minum jadi kalau teman-teman menemukan yang seperti ini ini jelas dari bakterial jadi untuk penanggulangannya kita harus paling tidak perbaiki dulu sistem airnya sterilisasi airnya baru kita lakukan kasih probiotik probiotik part 1 bisa melihat video saya yang ini itu kita nanti kasihkan selama satu minggu berturut-turut nanti terut-turut seperti ini sudah tidak akan ada lagi ya ini seperti ini saya hanya menemukan paling seminggu hanya ada satu wajar ya kalau populasi tambah banyak pasti akan tambah banyak juga yang seperti ini oke kita lanjut saya kira sudah tahu ya sudah mengerti kita lanjut ke pemakaian untuk soda seperti apa teman-teman ini bereng soda ya atau soda kue ya ini disini singkat SK untuk pemakaian soda ini 1 gram untuk 3 liter air ya jadi nanti teman-teman atur sendiri pokoknya intinya 1 gram untuk 3 liter air ini kosong ya kita hitung kira-kira 1 gram ini 15 gram ya ini kurangin saja pokoknya intinya kita butuhnya cuma 1 gram untuk 3 liter air jadi nanti teman-teman bisa atur-atur sendiri berapa air ini langsung nanti kita larutkan ke air dan langsung kita masukkan ke tandon air minum ya ini fungsinya untuk buffer pH juga jadi pH-nya nanti tidak asam juga dan di sisi lain juga untuk menambahkan CO2 ya jadi pada waktu puyuh penting itu mengeluarkan gas CO2 yang terlalu banyak nanti akan diganti dengan baking soda ini ya jadi nanti teman-teman mungkin tidak akan menemui terlalu-terlalu seperti ini lagi yang penting tetap lihat untuk suhu dari kandang teman-teman harus lihat juga suhunya seperti apa kalau memangnya panas ya tambahkan blower atau kipas kalau malam terlalu dingin ya bisa ditutup kandangnya ditutup oke saya kira itu selesai teman-teman kalau memang ada pertanyaan maaf jika ini tadi tidak tidak lengkap ya saya lagi di rumah ini semuanya ada ada pertanyaan silahkan nanti tanya di kolom komentar atau tanya di via WA ada di deskripsi video ini dan juga ada gabung juga nanti di grup WA nya juga ada di deskripsi video ini silahkan nanti digabung aja nanti sekalian nanti kalau ada pertanyaan sekalian bisa ditanyakan disitu oke saya kira itu saja teman-teman sampai ketemu kembali pada konten selanjutnya salam pertanian cedas salam pertanian Indonesia selalu pakai logika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati